Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Selamat pagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Kiranya pagi ini kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan segar dan siap untuk bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur atas segala berkat yang kau berikan kepada kami, atas istirahat malam yang kau berikan kepada kami, dan atas pagi yang indah yang kau berikan kepada kami, di mana kami masih kau beri kesempatan untuk menikmati ciptaan Tuhan. Bapak di surga, jika kau sebentar lagi, kami akan membaca dan merenungkan firmanmu, kiranya raummu yang kudus menolong kami untuk boleh mengerti apa yang kau firmankan kepada kami. Terima kasih atas segala berkatmu, ya Bapak. Bersabdalah, karena kami sungguh rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan hikmat pagi hari ini adalah Sudah Seharusnya Bertumbuh. Bacaan kita terambil dari surat kepada orang Ibrani, Pasal 5, Ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan di dalam kehidupan kita di dunia ini adalah umum jikalau kita terus naik tingkat berjalan seiring dengan waktu. Ambil contoh, pada saat kita bersekolah adalah sangat umum jika kita seharusnya naik kelas tiap tahunnya. Dari kelas 1 SD, naik ke kelas 2, dan seterusnya hingga kelas 6. Bahkan seharusnya juga dapat diteruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi di strata 1, strata 2, dan strata 3. Di dunia kerja juga sama. Seharusnya seiring berjalannya waktu, kita akan dapat naik posisi, naik gaji, atau naik jabatan. Hampir tidak ada orang yang ingin terus-menerus berada di posisi yang sama. Baik di sekolah maupun di kantor. Dalam hal rohani juga demikian. Di sebuah gereja pada umumnya, sejak kecil anak-anak diajar dalam sekolah minggu. Kemudian seiring bertambahnya umur, mereka mulai masuk ke persekutuan remaja, persekutuan pemuda, persekutuan dewasa muda, dan setelah menikah, umumnya mereka beribadah bersama-sama di ibadah umum. Sesungguhnya, kekristenan adalah satu perjalanan seumur hidup. Oleh karena itu, penulis kitab Ibrani benar-benar menegur umat Tuhan yang selama ini selalu malas untuk naik level. Penulis kitab Ibrani mengkritik setiap mereka yang lamban dalam mendengarkan, walaupun sudah banyak hal yang disampaikan dan dijelaskan kepada mereka. Penulis kitab Ibrani mengkritik sikap umat Tuhan yang sebenarnya sudah sangat senior, alias cukup lama menjadi orang percaya, namun mereka belum siap untuk menjadi pengajar. Bahkan mereka harus diajarkan hal-hal yang masih mendasar, ibarat bayi yang terus membutuhkan susu dan bukan makanan keras. Pertumbuhan kerohanian seorang kristen adalah satu keharusan. Bagaimana dengan kerohanian saudara? Sudah berapa lama saudara menjadi orang kristen? Sudahkah kerohanian saudara bertumbuh seiring dengan bertambahnya usia kekristenan saudara? Jika kerohanian saudara tidak mengalami pertumbuhan, periksalah kehidupan saudara. Bagaimanakah kehidupan doa saudara? Bagaimanakah kehidupan pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang selama ini saudara lakukan? Mari bersama-sama kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur pagi hari ini, kami kembali kau ingatkan, kami sebagai umatmu seharusnya mengalami pertumbuhan rohani, seiring dengan bertambahnya usia kekristenan kami. Ampuni kami jikalau kerohanian kami selama ini tidak bertumbuh, kerohanian kami sama seperti ketika kami baru percaya kepada engkau. Ampuni kami ya Bapak jikalau kami malas untuk mendengarkan, malas untuk mendengar firman Tuhan, malas untuk belajar kebenaran firmanmu, malas untuk berdoa. Mulai hari ini, kiranya Tuhan mampukan kami menjadi anak-anakmu yang rajin, tekun, dan taat di dalam membaca merenungkan firmanmu tiap hari, di dalam kehidupan doa kami, berkomunikasi dengan Tuhan tiap hari. Inilah kami anak-anakmu yang siap untuk Tuhan proses, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan.